Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kebar kalian Oke kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menambal bandalem vario atau bandalem roda apa aja oke nah ini ya biasanya kan mulai sekarang kan udah pakai bantu blus nah ada kalanya masih halayak ramai saya memakai bandalem nah cara-caranya step by step nya akan saya jelaskan Oke jangan lupa dukung channel ini jangan like subscribe dan share ke teman-teman kalian agar video ini barukah bagi orang lain Oke semoga bermanfaat Oke langsung kita lanjutkan step by step Nah langkah pertama buka dulu dopnya Nah kita pijetin dulu rodanya agar tidak terlalu kaku agar biasa agar lemas Nah setelah dipijat-pijat Nah kita kendorkan dulu bautnya baut dari dop tersebut Nah setelah kalian lepas Oke santai aja bukanya ya guys Nah setelah dibuka Nah ingat ambil alatnya untuk mencongkel kita congkel pelan-pelan ambil congkel yang satu lagi Nah setelah terkunci ambil congkeran satu lagi Nah kita memerlukan tiga congkelan Nah setelah itu kita buka satu persatu di sisi ban-bannya agar mudah dibuka setelah itu kita keluarkan ban dalamnya ya Nah setelah kita keluarkan ban dalamnya nah nah kita cek dulu oke cara mengeceknya di mana yang bocor kita pasang dulu ya dopnya setelah kita pasang dopnya kita siapkan air setelah itu kita pompa dulu rodanya yang di bagian tengahnya ini ya dan dalamnya kita pompa dulu jangan dimakan ya dipompa ingat dipompa oke Nah setelah dipompa kita cek ke dalam mul air jangan dalam hatimu ya kalau dalam hatimu nanti rusak Nah setelah dicek dalam air kira-kira mana yang akan keluar gelembung-gelembung nggak bakal keluar cintamu ya pasti gelembung-gelembungnya yang keluar kalau bocor Nah setelah ketemu ya kita buang dulu anginnya jangan buang gas ya buang angin dari ban tersebut setelah itu di area yang tadi bocor kita kikis dengan gergaji yang kecil agar apa agar kasar setelah itu kita tembel dengan tambel ban yang kecil yang sudah tersedia di toko-toko setelah itu kita tembel dengan alat penempel ban manual kita kencangin lalu kisah kita kasih minyak tanah Oke guys jangan minyak jelanta ya minyak tanah kalau minyak kalau kita pakai minyak jelanta nanti nggak padam-padam pakai minyak tanah ya Oke seenggak-enggaknya ya sekitar kurang lebihnya 10-5 menit eh keliru 5 menit sampai 10 menit agar apa pembakarannya sempurna dan roda gambarnya tadi melebur dengan roda ban dalamnya nah seperti ini kalau sudah seperti ini ya Oke nah tunggu sebentar sampai apinya padam atau 5-10 menit lihat apinya berkobar-kobar seperti cinta kepadamu Oke Oke sabar ya guys Nah setelah kita menunggu kita bisa chatting kita bisa wa kita bisa jutupan terserah kalian lah nah perlu diingat ya saat kita membakar bahan dalam tambahan tersebut dihindarkan dari tempat-tempat yang mudah terbakar seperti bensin seperti solar seperti amarahmu biar tidak berkobar-kobar ya seperti api cemburu juga harus disingkirkan Oke guys nah ini bengkel-bengkel ada temen saya ini sambil-bengkel ini ada penjual mainan ada yang apa itu scotlet terserah lah di pas di dmw tuh sekarang udah kota guys Oh ini memerlukan waktu dan kesabaran guys Oke jangan skip-skip guys kasihan Nah setelah udah padam kita lepas dulu perodanya Nah kita rendam dulu biar apa biar dingin biar tidak panas seperti cemburu muka marban kepada mantan Oke nah setelah kita dingin kita pasang dulu dopnya Nah setelah kita pompa Nah setelah kita pompa kita cek dulu apakah bocor apa enggak Nah kalau udah nggak bocor kita buang lagi anginnya setelah kita buang anginnya kita cek apakah dalam roda tersebut ada jarum atau enggak kalau udah nggak ada kita pasang kembali roda dalamnya ke dalam roda nya Oke kita pasang pelan-pelan sebelum kita pasang kita masukin dulu dopnya agar apa agar perputaran ban dalamnya secara sempurna Nah setelah dipasang kita ambil pecongkelnya kita masukin lagi roda luarnya ke dalam halaknya itu pelan-pelan sampai-sampai dan pasti setelah itu kita bisa pecat kanan ke dalam kiri agar ban dalam dan luar terpasang dengan sempurna Oke kita kuatin lagi bautnya Nah setelah itu kita pompa nanti ya pelan-pelan ya karena apa nanti kalau kita pompanya secara langsung pek secara berdadakan nanti itu roda dalam itu tidak terposisi dengan sempurna nah kita nanti masukin anginnya secara pelan-pelan agar apa agar ban dalamnya itu mengembang secara sempurna sesuai dengan posisinya enggak usah langsung tekanan tinggi ya tekan rendah dulu pelan-pelan kita cek kanan dan kiri apakah roda luar berposisi yang seharusnya apakah masih meleset atau tidak apakah ada ban dalam yang masih terselip diantara ban luar dan velgnya kita harus hati-hati Nah setelah dikiranya semuanya udah masuk dalam posisi yang sempurna kita masukin angin sesuai dengan keinginan pelanggan entah itu keras atau setengah keras Oke Nah setelah clear kita kencangin bautnya dan kita kembalikan dropnya penutup agar tidak kena jangan paksa ada saat rahasia Oke guys selamat